Pada hari ini, Rabu 8 April 2020, kami dari Bintum Mas Kuala Kepri akan menyampaikan rilis terkait keberhasilan pemutapan tindak pidana transaksi informasi dan elektronik. Yang diungkap oleh Subdits Cybercrime di Transkripsus Polda Kepri bahwa berdasarkan laporan polisi nomor 55 bulan 4 2020 terkait 5 April 2020 terjadi tindak pidana di bidang ITE, yaitu dengan adanya postingan di akun Facebook milik Saudara Agus Ramda alias Abdul Karim. Adapun, postingan tersebut diposting pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, sekitar pukul 12.00 ini, dari hasil penelusuran jejak digital yang dilakukan oleh tim Cybercrime, berhasil diamankan seorang pelaki berinisial WB, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan guru, beralamat di Kampung Bugis, RT1 RW1, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ada pun kronologi sebabwa pada tanggal 4 April 2020, akun Facebook milik Saudara WB memberikan komentar di akun Facebook milik Saudara Agus Ramda. Komentar tersebut berisi sebuah mem ataupun gambar yang berisi sebuah penghinaan kepada Kepala Negara Presiden Republik Indonesia. Hal ini dilakukan oleh yang bersakutan karena yang bersakutan memang berkeinginan untuk membuat lelucon serta menyindir kinerja Bapak Presiden Republik Indonesia. Disamping itu memang menurut keterangan awal, ada petidak-sukaan Saudara WB terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan bahwa Saudara Tersangka WB memposting dengan postingan seperti ini. Ini adalah postingan Saudara WB di akun Facebook milik Agus Ramda. Selain Saudara WB yang juga melakukan tindak didana di bidang DTE, bersama Tersangka di amankan beberapa barang bukti yang digunakan untuk memposting ujaran kebencian tersebut. Di antaranya adalah satu buah handphone merek Samsung. Ini adalah barang bukti yang diamankan bersama Tersangka yang digunakan. Saya alat untuk memposting ujaran kebencian tersebut. Kemudian juga di dalam handphone juga berhasil di amankan sebuah SIM card. Kemudian juga satu micro SD ataupun memori card. kemudian KTP yang digunakan oleh Tersangka untuk mendaftarkan akunnya dan mendaftarkan nomor telepon yang digunakan, nomor handphone yang digunakan. Terhadap Tersangka dalam proses penyelidikan akan diterapkan pasal 45A ayat 2, Juntuh pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. sebagaimana yang telah dibahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan juga diterapkan pasal 208, 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Penerapan pasal ini dengan kecaman hubungan pidana penjara selama 6 tahun dan atau genda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kita tentu merasa kreatif pada saat situasi di mana kita harus bersatu-kaitu melawan pandemi COVID-19, masih ada warga negara kita yang melakukan tindak pidana. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan dan kita juga berharap masyarakat bisa memahami untuk tidak memposting hal-hal yang bersifat hoax ataupun ujaran kebencian. Saat ini tersangka ini di belakang kami sudah diambatkan dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan. Terima kasih. Demikian siaran pers yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.